Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu prinsip penting dari Ahlus Sunawal Jama'ah adalah At-Tawassub Apa itu Tawassub? Mawqiful wasti bainat-tatarrufai Sikap pertengahan di antara dua titik ekstrimitas Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri Kalau dalam bahasanya Itulah prinsip wasatiyah Prinsip wasatiyah atau jalan tengah dalam beragama Yang sering kita sebut dengan moderasi beragama Dapat diaktualisasikan dalam berbagai dimensi kehidupan Kalau di akhlak contohnya as-saja'ah As-saja'ah ini adalah sikap pemberani As-saja'ah titik tengah antara tahawur dengan juban Kalau tahawur itu ngawur, kalau juban ini pengecut Kalau ngawur tanpa perhitungan Kemudian mau melawan tembok besar, mau melawan arus besar Itu bukan perjuangan, tapi bunuh diri Tapi kalau juban ada kekuatan Cuma kita lari dan kita jadi pengecut Salah satu daripada contoh aktualisasi dari wasatiyah dalam membelanjakan harta Adalah prinsip pertengahan yang disebut dengan iktisat Atau prinsip ekonomi Iktisat ini adalah titik tengah Antara isrob dengan buhel Antara boros dengan kikil Kalau kita aktualisasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Maka wasatiyah dapat diimplementasikan dengan memandang Negara yang ideal, bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekulia Contohnya seperti Indonesia Dalam pandangan Nahdlatul Ulama Indonesia ini tidak bisa disebut Darul Islam Tapi juga bukan Darul Kufrik Melainkan Darussalam Negara yang menjamin Setiap Pemeluk agama Bebas mengekspresikan ajaran agamanya Tanpa saling terganggu dengan pihak lain Tidak boleh ada kekerasan atas nama agama Karena Hubungan antara agama dan negara diibaratkan dengan tahu aman Saudara kembar yang layetim mu'ahaduhuma illa bil'akhor Tidak sempurna salah satunya kecuali dengan yang lain Disitulah Hubungan antara agama dan negara diposisikan dalam hubungan simbiosis mutualisme Hubungan saling membutuhkan Bukan negara agama Tapi juga bukan negara anti agama Atau yang memisahkan agama dengan kehidupan yang sering disebut dengan negara yang sekuler Tapi Indonesia adalah Darussalam Negara yang mampu menjaga keseimbangan hubungannya dengan agama Sehingga tercipta keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh